Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi sama gue Tony yang selalu menyajikan tutorial-tutorial keren di Adobe Premiere Pro Video kali ini adalah video permintaan dari Muhammad Nabil ya Dia request minta dibuatkan tutorial tentang Super Zoom di Adobe Premiere Pro Sebagai catatan, saat syutingnya atau ambil gambar sebaiknya ada gimbal atau stabilizer ya Agar kamera stabil, tidak goyang Kalau tidak punya, maksimalkan saja kamera handphone yang ada Dia atur-atur saja posisinya agar gambar saat di shoot Tangan tidak banyak bergerak Atau kalian juga bisa memanfaatkan Ride Stabilizer Effect di Adobe Premiere Pro Untuk mengatasinya agar videonya itu stabil Oke, langsung aja simak videonya berikut ini Oke guys, sekarang gue ada di jalan ya Tepatnya di jalan Kalimalang arah Kampun, Bekasi Nah, disinilah nanti gue akan shoot ya Ambil gambar yang nantinya akan gue kasih efek Ini, Super Zoom Efek ya Oke, baik Kak, bantuannya di shoot jalannya Nah, jadi seperti itu guys Super Zoom Efek di Adobe Premiere Pro Keren banget kan? Kayak orang lagi balapan gitu Video tadi gue ambil menggunakan kamera handphone yang dipasang di tripod Dan langsung shoot ke obyeknya Tanpa gimbal dan tanpa menggunakan wrap stabilizer efek di Premiere Pro Dengan kata lain, gue shoot gambar apa adanya Tapi hasilnya tetap lumayan Sebelum kita ke tutorial cara bikinnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe sekarang juga Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tutorial berikutnya Saat gue upload video baru Oke, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini Oke guys, disini sudah gue siapkan video yang masih asli Dan belum kita beri Super Zoom Efek Kita lihat dulu video aslinya seperti apa Oke guys, sekarang gue ada di jalan ya Tepatnya di jalan Kalimalang arah Kampun Bekasi Nah, disinilah nanti gue akan shoot ya Ambil gambar yang nantinya akan gue kasih efek ini Super Zoom Efek ya Oke, baik Kak, bantuannya di shoot jalannya Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membuatnya Kita tentukan terlebih dahulu Bagian video yang akan kita berikan Super Zoom Efek Kira-kira disini Kita cut Kemudian kita tekan R pada keyboard Kursor berubah Ini namanya Red Strides Tool Yang fungsinya untuk merenggangkan atau memadatkan video Oke, kita kecilkan durasinya Kira-kira sampai sini Kemudian kita klik kanan Pilih Time Interpolation Lalu pilih Frame Blending Garisnya sekarang menjadi merah Untuk menghilangkan garis merah ini Ada dua cara Cara yang pertama tinggal kita tekan Enter saja pada keyboard Maka proses rendering efeknya akan berjalan secara otomatis Ini adalah cara yang paling mudah Cara yang kedua Kalian tempatkan garis timeline disini Lalu klik kanan Pilih Mark In Dan tempatkan lagi garis timeline-nya disini Lalu klik kanan Dan pilih Mark Out Kemudian kita pergi ke Sequence Lalu pilih Render Effects Into Out Kita tunggu prosesnya Oke, untuk menghilangkan garis-garis ini Kalian tinggal disini klik kanan saja Kemudian Clear Into Out Nah, maka garis-garis yang tadi itu Blok-bloknya akan hilang ya Oke Kita apply Sepertinya 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 Gimana? Masih mau lagi contoh videonya? Kalian bisa tambahkan sendiri ya Durasinya di video kalian Semakin lama semakin bagus Oke, sekian dulu dari gue Terima kasih buat yang sudah menonton Dan berkenan untuk subscribe channel ini Kita jumpa lagi minggu depan ya Insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh